selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jadi nanti kita video call aja kita video call jadi kita video call bertiga bisa kan gak jadi saya menyima kakak-kakak membacakan bukan membacakan, nah dihapal dihapal jadi dihapal percakapannya itu dihapal nah itu kira-kira seminggu lagi loh tinggal persiapannya kayak mana apakah udah matang berapa persen atau masih 0,01 persen ada yang sudah selesai ada udah yang lain belum ya belum ada kita lihat kita lihat dulu muka yang senyum-senyum yang senyum-senyum biasanya belum kita buka dulu kameranya kita buka kameranya biar kita lihat dulu ya mana yang udah mana yang belum baru 15 orang yang masuk ya oke lah mungkin kalian lagi capek ya lelah hati senderaila lelah hayati oke jadi kan untuk waktunya itu kita ini aja lah kak kayak mana ya hari minggunya gitu bisa enggak kalian gini aja nanti kalian tentukan waktunya habis itu japri konfirmasi sama usaha bisa nah kita tetapkan nanti kita ambil waktu kalian malam bisa ya malam malam-malam kira-kira jam 9 ke atas gitu bisa enggak bisa jam-jam 9 ke atas sore kalau sore saya usaha rempong kerina kalau sore biasalah sesalah kalau mama beranak koci jam jam-jam 9 gitu enggak bisa atau pagi insyaallah tapi pagi minggu kalian mau rupanya jam 11 ke atas oke oke nah atau enggak hari sabtu itu cuma 30 menit kan waktunya jadi maksud usaha untuk hari sabtu itu nanti insyaallah akan kita pakai untuk review materi yang mau di ujiankan sama kisi-kisi kemudian ustazah mau kasih ulangan ya sebelum PTS ada ulangan bulanan insyaallah akan kita buat dalam bentuk pilgan aja tuh jadi itu next week insyaallah cuma untuk ulangan prakteknya kita cari waktu yang tepat dulu tuh jadi kalian konfirmasi kapan bisanya kayak itu ya oke nah sekarang kita mau bahas soal ya kita mau bahas soal ini ada beberapa soal disini yang mau kita bahas kira-kira terkait dengan materi letter letter text ya jadi nanti materi kita yang akan ujiankan adalah letter text dengan cost and effects berarti ya kan itu aja berarti dua itu ya cost and effects sama letter text oke nah sekarang kita lihat soal nomor satu ada pertanyaan untuk yang saya bilang tadi ulangan bulanan sama ini nya sama ulangan prakteknya ada yang mau ditanya ya yang penilaian sama kayak yang dulu-dulu saya lihat pronunciation intonation kemudian fluency vocabulary ya satu lagi lupa biasanya kalau hari-hari kita tetap muka saya lihat gesture nya juga disini bisa jadi mungkin juga saya lihat mimi mukanya oke sekarang kita lihat soalnya ini ada oke nah number one eh udah kita share belum yaudah nah kita share juga di group lah saya share di group juga fotonya ya kak di group kelas 11 atau udah di share belum belum kan belum ada ya sudah terkirim oke oke silahkan dilihat sudah ya kan sudah tiga-tiganya ya kak 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 sopi nampak itu tangannya jangan nampak nampak lah nah harry would you please bring my laptop and flash this to uncle jack nah ini lebih ke short message lah pernah tau short message nah tapi dia bentuknya ini udah panjang kali nih kalau untuk short message jadi kita masukkan ke ini aja dia letter aja number one who wants to answer number one siapa yang mau jawab number satu silahkan ayo 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 silahkan nomor satu would you please bring my laptop ha nampak gak udah usaha kirim ke grup kan gak udah dikirim ke grup kan oke would you pengirimnya adalah nah kita lihat harry would you please bring my laptop and flash this to uncle jack he needs them for his he needs them for his presentation at the meeting tomorrow berarti ini kalimatnya he needs them for his presentation at the meeting tomorrow the second sentence nah ditanya disini adalah the word them the word them refers to the word them itu refers to apa oke very good very good dibilang disini jelas ya would you please nah jadi kalau ada kata reverse to reverse to seperti ini kan yang ditanya disini adalah pronoun ya objek pronoun disini jadi kalau ditanya seperti ini kita balik lagi ke kalimat atau paragraf yang sebelumnya nah di kalimat sebelumnya would you please bring my laptop and flash this to uncle jack maukah kamu membawakan laptop dan flash this saya kepada uncle jack paman jack he needs them dia membutuhkan mereka mereka disini adalah objek si laptop dan flash this itu itu jawabannya sampai sini paham gak paham oke kalau seperti ini caranya ya berarti dia karena disini objek jawabannya juga objek nih my laptop and flash this sebagai objek disini kan sebagai objek dari kata bring bawalah laptop dan flash this saya kasihkan ke uncle jack dia membutuhkan mereka mereka disini berarti adalah laptop dan flash this the text tell us about artinya yang ditanya kalau disini ditanya seperti ini the text tell us about the text tell us about artinya yang ditanya adalah topik dari text tersebut apa jawabannya apa jawabannya iya coba kita lihat but before but before but before you go to his house kamu pergi ke rumahnya i'd like you to go to the stationery but before you go to his house sebelum kamu ke rumahnya i'd like you to go to the stationery to buy a tube of ink and paper because he wants to print some of his paper for the participants jadi sebelum ke rumahnya aku mau kamu ke stationery ke stationery itu toko buku to buy a tube of ink untuk membeli tinta and paper dan kartas because he wants to print oke berarti jawabannya adalah things to bring and buy for uncle jack things to bring and buy for uncle jack ini announcement quite easy ya kak very easy nah kemudian yang selanjutnya oke let's see ya ini dia can you see bisa nampak jelas ya who wants to answer number 5 siapa yang mau jawab nomor 5 instead of the loan of 500 dollars what alternative is offered by the officer instead of artinya what is instead of selain dari atau sebagai ganti dari sebagai ganti dari loan apa loan what is loan dari kata land land loan kata pinjaman good sebagai ganti dari pinjaman 500 dollars 500 dollar what alternative alternatif apa is offered is offered artinya ditawarkan ditawarkan by the officer oleh pegawai tersebut by the officer oleh pegawai tersebut nah jawabannya ada di teks ini baru kalian baca jadi cara mengerjakan soal pilgan seperti ini ya adalah kita baca dulu soalnya kemudian fokus ke soal cari di teks teks we regret to inform you that we are unable kami regret artinya apa regret artinya apa ya kami menyesal kami menyesal to inform you kami menyesal atau kami dengan berat hati menginformasikan kepada anda that we are unable bahwa kami tidak dapat to lend you meminjamkan anda sum of 500 dollars 500 dollars that you have requested yang telah anda minta but it is possible to grant you part of the sum but it is possible tetapi mungkin untuk memberikan anda part bagian dari jumlah tersebut if you are still interested apabila kamu tertarik please contact us silahkan kontak kami atau hubungi kami our main office salah salah silahkan kontak hubungi kantor pusat to arrange an appointment with the assistant untuk mengatur pinjaman with the assistant manager dengan assistant manager he will be happy to discuss the matter further dia akan bahagia to discuss untuk mendiskusikan the matter masalah itu lebih lanjut atau lebih jauh oke nah jadi apakah yang ditawarkan disitu mana yang ditawarkan disitu disini di mereka yang manakah yang manakah kalimatnya tawaran lain itu mana kalimatnya untuk tawaran lain tersebut untuk tawaran lain tersebut selain 500 dolar yang mana please contact our main office ininya loh kak maksudnya tawaran lain selain uang 500 itu dia kan mau minjem uang artinya berarti tawaran lainnya itu juga duit kan mana kalimatnya mana potongan kalimatnya iya good but it is possible to grant you part of the sum artinya tapi mungkin bagi kami untuk grant you memberikan anda atau mengabulkan permintaan dia but part of the sum part artinya apa bukan part bagian artinya kalau dibilang bagian berarti 500 dibagi-bagi part of the sum artinya bagian dari duit tersebut gitu jadi apa jawabannya ayo an appointment to discuss an appointment to discuss the offer kemudian appointment artinya janji untuk mendiskusikan masalah orang ditanya masalah kok a cash of 500 dollar cash padahal tidak disetujui berarti salah an appointment with the lending officer janji dengan pegawai pinjaman tidak janji itu tidak menjanjikan apa-apa a loan of less than 500 jadi jawabannya adalah a loan pinjaman kurang dari 500 karena dia bilang bagian dari 500 artinya mereka bisa meminjamkan dia kurang dari 500 bisa 300 limpul bisa 250 bisa 100 dolar atau bisa 499 dolar bisa pokoknya dibilangnya part berarti artinya kurang dari 500 dolar an appointment with the assistant manager no salah tidak jawabannya adalah yang yang apa kak jawabannya yang D nah sekarang selanjutnya gampang ya ini surat singkat saja dia suratnya tidak lengkap tidak seperti karena yang kita pelajari kemarin itu kan personal letter ya but it's ok yang penting surat yang penting bahasa inggris sekarang coba lihat oh iya yang belum mengumpulkan surat balasannya dengan surat koreksian kemarin dikumpul ya kak siapa yang belum ngumpul banyak ada disini yang belum ngumpul ada yang belum seberapa orang yang ada ya coba banyak kali ya Allah 170 orang datang luar biasa udah berkali-kali lipat dari jumlah kita itu 170 sudah nah tolong diingatkan kawan-kawannya ya kak ya jangan biarkan lelah hayati kalian itu tidak ada istilahnya lelah kita belajar gimana lagi macam beginilah keadaan next siapa yang bisa menjawab number six and seven pakuan paper company jalan dan mogot 122 124 tanggerang indonesia nah pertanyaannya dulu kita why did the paper company send another shipment why did the paper company send another shipment jadi kalau udah melihat pertanyaan cari kata-kata seperti ini dimana di dalam teks ini itu caranya oke dapat apa jawabannya number six come on nomor 5 tadi ada yang betul jawabnya siapa yang betul jawabnya gak usah malu-malu gak apa-apa sikitnya kita siapa yang benar tadi jawabannya udah mudeng kan maksud jawablah oke iya iya bagus iya nah nanti kalau pas jawab soal jangan ini ya jangan apa namanya must be very careful harus teliti we apologize for the error in our shipment mana dia tuh come on so why did the paper company send another shipment mana ada kata paper company oke itu berarti objeknya ini subjeknya ya adalah paper company ada kata send another shipment oke we apologize for the error in our shipment oh itu dia ini dia langsung kan itu dia so kenapa kalau pertanyaannya disini why did paper company kenapa perusahaan kertas tersebut send another shipment mengirim pengiriman yang lain eh pengiriman apa bilangnya paket apa itu bilangnya shipment itu bahasa indonesianya apa ya kak paket kah oh iya 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 kiriman lah kiriman namanya ship shipman ship ship kenartinya kapal tapi kenapa jadinya paket karena dulu diri kirimnya pakai kapal shipping oke jawabannya apa kok diem-diem aja pak apa jawabannya pak PT Agung Nusa requested more than one thousand cases small paper coba kita lihat yang lain A A kita buktikan yang satu bilang D yang satu A yang A berarti the requested paper was excluded in the previous excluded berarti tidak masuk ya paper kertas yang diminta tidak termasuk ke dalam pengiriman yang sebelumnya oke bisa jadi in response to your letter of February 6 we apologize for the error in our shipment berarti merespon surat anda pada 6 Januari 2012 kami meminta maaf for the error in our shipment atas kesalahan pengiriman itu berarti masalahnya adalah about the error of shipment we are sending immediately the additional one thousand cases of faximile paper model that were not included in the shipment berarti masalahnya adalah ada pesanan mereka yang not included pesanannya tidak included artinya pesanannya tidak termasuk ke dalam pengiriman yang sebelumnya berarti jawabannya yang mana tadi betul yang pandai siapa itu yang jawab tadi siapa yang jawab oh salwa masya Allah ya ya sopi coba lagi coba terus kalau dicoba terus nanti kamu jadi benar insya Allah amin ya jadi kalau namanya belajar bahasa inggris ya kayak gini ya kayak jadi inilah pakai intuisi pakai previous knowledge kayak gitu kita pakai banyak pakai logic apalagi kalau menjawab soal teks nah harus seperti itu kita kira-kira kayak mana betul ya teliti gitu betul-betul kita get into the text very much kita masuk ke dalam teks itu gitu dia kalau udah namanya kita mainkan pengetahuan kita tentang apa yang diceritakan di dalam teks itu jadi kita pun pengetahuan umum kita itu kayak nalar itu mesti diasah betul-betul itu kalau kita mau menjawab soal-soal teks but maybe kalian ya kalau untuk tahun ini sudah diputusin sih kayaknya memang gak ada UN ini soal-soal UN soal-soal UN jaman dulu jadul-jadul 9 tahun yang lalu itu kira-kira seperti ini next number nine we knew we knew we know from the text that the first shipment kita tahu dari teks tersebut bahwa pengiriman pertama kenapa dia was not complete was not complete benarkah what is the meaning of was not complete good ya artinya adalah tidak lengkap yang B was not in shoot what is in shoot artinya good tidak di asuransikan insurance itu dari situ katanya insurance asuransi in shoot artinya was not in shoot artinya tidak di asuransikan arrive late telat nyampe iya datang terlambat atau telat nyampe was damage what is damage rusak kakak-kakak kita bahas soal kayak gini you need to you need to write or you need to take note for the vocabulary you don't know ya kan coba dicatat-catat dulu vocabulary banyak yang gak tau ini kayak damage artinya rusak we send to the wrong address apa artinya salah alamat kesana kemarin mencari alamat ternyata alamat palsu oke kami mengirim ke alamat yang salah artinya salah kirim jadi jawabannya benar was not complete karena disitu ada yang tidak include artinya pengiriman tidak complete itu adalah orang yang harus disalahkan untuk itu oke i think habis ya waktunya kak habis untuk selebihnya habis ya iya kak i think time is over untuk selebihnya silahkan kakak jawab di rumah coba di jawab-jawab di rumah tadi udah usaha share ya kak oke berarti yang belum adalah nomor berapa tadi itu announcement enggak lah ini dia berarti yang belum 8 9 10 3 nomor lagi oke silahkan di jawab-jawab di rumah ya kakak kakak ya langsung di jawab atau nanti ya gimana baiknya oke ya yang rajin-rajin yang soleha-soleha ya yang tetap semangat belajar walaupun seperti ini ya pajang umur murah rejeki cepat dapat jodoh soleh ganteng mapan amin ya sampai disini dulu sampai disini dulu pertemuan kita ya thank you very much lah for your attention ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kindosualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati